What is going on, boys and girls? Kamu sudah berada dengan Rons Dan gue harap luarang sehat dimanapun anda semua berada Oke deh guys Di video kali ini kita akan sikat dan bahas Royal Pass Season 15 Season baru, sorry banget gue gak bisa bikin videonya kemarin Pas ini bener-bener baru di-drop karena gue masih di luar kota Tapi ini kita akan sikat bareng-bareng, kita akan lihat skinnya Dan kita akan lihat di pendapat gue apakah worth it untuk langsung mentokin ke level 100 Dan juga di video ini gue akan mengadakan giveaway 600 UC buat 2 orang Jadi tiap orang-orang harus UC gitu Gimana cara ikutnya? Gampang, lu tinggal hitung berapa kali gue ngomong kata season di seluruh video ini Dan pemenangnya akan gue announce di Instagram gue Oke guys Jadinya kalau lu tau berapa jawabannya langsung tulis aja di komen bawah Taruh juga in-game name lu, in-game ID Ingat guys di antara angka taruh spasi atau karakter biar gak di out to delete sama Youtube Oke Langsung aja guys jangan lupa untuk like, subscribe, klik, atau membel di sebetulnya subscribe Kalo di Instagram gue AtronzeTV ini ya biar tau siapa pemenangnya Dan langsung aja kita masuk ke review Oke deh guys sudah masuk game kita sekarang Dan seperti yang bisa lu liat nih ya S15 hanya 600 UC nih Dan mungkin kalau lu bisa liat nih Gue layoutnya agak beda ya Karena gue balik lagi ke iPad sekarang Kita bisa pake 90 fps Gue seneng banget sementara iPhone gak bisa Dan Gue akan pake gyro sih Jadi kayaknya dengan layaran lebih gede gue juga bisa enak gitu mainnya Mata gue udah mulai minus gitu kan Anyway guys kita Liat nih ya ada RT yang baru dan Kita liat dulu animasinya Ini ya MS-19 Beyond Ace Ini adalah season Pertama di mana Kita ada Erangel yang baru Dan juga PUBG Mobile version terbaru gitu ya Kita liat ini Videonya Terus ada ninja-ninja gitu Jadi kayaknya temanya tuh Ninja gitu ya di season terbaru ini ya Oke diserangnya ya Diserang-serang-serang Oke ada apakah ini Gue gak terlalu bisa liat Kurang jelas Oke ada Shuliken kuno ini Kayak Naruto-Naruto gitu nih Baratnya nih ya Oke Kayak baju Jonin gitu ya Oke jadinya Kayaknya mereka bukan lawan Njadinya mereka temen gitu ya Oke oke Keren Keren Menurut gue keren Dan ini gue rasa adalah Skin yang bisa di Skin yang Bisa berdua bentuk ya Seserama Tatmuk dulu sana tuh ya Skin yang bisa di upgrade Di season terbaru ini Pokoknya lo naikin RP-nya Kayaknya yang terakhirnya Bakal lo masih beli Oke 8000 AG free 16 UC basically Jadi kalo misalnya Pas season kemarin Lo kumpulin Lo naikin Rp100 Terus lo dapetin Kumpulin Hadiah UC-nya Itu ya Itu mentok-mentoknya 600 Dan lo bisa Intinya upgrade Royal Pass gitu Oke Kita upgrade dulu Seperti biasa Aku tuh selalu upgrade Upgrade yang ini sih Terus upgrade yang 1800 Oke Mantap Dan kita akan lihat nih Apakah sebenarnya Worth it Apa enggak gitu ya Untuk kita mentokin Karena kayak season yang kemarin Itu menurut gue Keren banget sekiranya Jadi ya Gue kayak Aduh Langsung sikat aja gitu kan Nah gue sih selalu Selalu UC sih gue sih Oke Dapet Thompson juga Dan Di update-an terbaru ini Thompson tuh akhirnya bisa pake Kayak keren gak sih Ini mantep sih gue rasa Ini bakal mengganti meta banget Terus mau kerennya Kayak ninja juga Keren sih Gue akan ganti Jadi dapet Tas Golden Knights Ini kayak macem Suku-suku Native American gitu ya Indian gitu ya Oke Baik kita sampe level 26 ya Oke Baiklah Oke dapet ini juga nih Dapet border Samurai Ops Nah ini dia yang gue rasa ya Skinnya ya Jadi Dia kayak macem Gue rasa ini lebih cocok buat Perempuan ya Di season yang terbaru ini ya Namanya White Star ya Oke View now lah ya Baik ini dia Jadi ini yang bakal bisa naik levelnya Ini bener-bener gue rasa Lebih menuju ke arah Karakter avatar Perempuan guys Nah Itu juga taruh di komen bawah Ini ya Season ini Lu suka apa enggak Hadiah Hadiah skinnya gitu Oke Oke Kita dapet season Dampet level 26 Kita lihat janya tuh-hatu Oh Kita juga dapet tiket ya Ambil dong Free terus Karena gue selalu upgrade Kita collect Ketua dua Oke Mantap Sekiranya ke pap-kap Oke 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 Baik Ini Jadi ada topinya Ini mirip lah Sama yang Black Commander itu ya Terus ini yang level terakhir nih Yang mythic nih Jadi tuh Gue rasa Meskipun Bisa dipakai karakter laki Tapi Kayak kurang cocok gitu Dan gue bukannya mau seksis gitu Oke Tombstone Baju Udah UC-UC Dapat topi Kita mendapatkan Ini menurut gue Hand grenade attack Smoke-nya keren sih skinnya Sayangnya gak ada impact apapun Cuma kayak gambar doang Dan pas kita main pun Kita gak bisa lihat gitu Cuma bisa lihat disini doang Tasnya juga oke lah ya Gak gimana Wow keren gimana gitu menurut gue sih Terus kita ada Apa lagi nih Season terbaru ini Kita ada shadow assassin Menurut gue oke sih ini Segini oke sih Ini ada pen juga ya Mana pennya tadi Mana pennya Kok gak muncul gitu pennya Yaudah Nggak apa Ntar kita lihat Oke Abis itu Nah udah Kita berhenti di level 30 dulu Dan itu pun gue belum dapet ya Sekarang kita bahas Beyond Level yang kita udah dapetin Jadi Shadow assassin headgear Keren juga Gue rasa Oke Gak masalah Terus pen Oke Ya oke lah ya Samurai of pen Ini temanya tuh kayak ninja ninja Shinobi shinobi gitu ya Nah ini yang gue bilang tadi ya Jadi kita bakal dapet 30 Berarti kayak 20 kali Lo mentokin sampe level 100 Intinya dapet 600 UC Jangan dipake kalo lo mau Bisa upgrade ke season 16 gratis Ada border frame Terus Ada VSS silver plate Keren Menurut gue silver plate ini Temanya keren ya Kayak silver Tapi Bersih lah gitu ya Keren Apa Simple tapi keren gitu Menurut gue pesawatnya keren banget sih Royal finish Menurut gue keren banget sih Oke Nanti kita akan bahas Isinya apa aja Tenang aja And then Kotak-kotak-kotak UC atau BP Terus ini Silver star ini Yang mediumnya ya Jadi Kayak macem temanya tuh Pasukan Baju zirah gitu ya Tapi buat cewek gitu Masalahnya guys Enggak Bukan jadi masalahnya Gimana Oke Oke Abis itu dapet emote Samurai Ops Cuma gitu doang Oh gak 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 Gerak-gerak lagi Tapi kayak cuman Cuman stretching-stretching gitu doang ya Terus ada Avatarnya Ah ini ada Helmnya ya Kayaknya tiap season tuh selalu ada Satu helm gitu ya Nanti kita akan cek Level 1, 2, 3 juga Berengganam atasnya juga Terus Gila nih iPad gue pegang Berat juga ya Ah ini ada Samurai Ops Outfit Oh gak belum AKM ya guys Ini keren sih Mirip sama kayak M16 yang Golden Dragon gitu ya Yang season berapa ya Season 9 Gue gak salah Atau 10 Gue lupa Gue nganget Keren juga Keren juga Oke Terus tadi Ya udah Udah bocor lah ya Samurai Ops Dapet helm Dapet topi Dapet baju juga Keren sih keren Keren sih keren Ini ada ban Ini mungkin ada Apa Nama tempat Sandok mereka suka kayak Taruh nama kota gitu ya Di setiap bajunya Keren Tapi gak Kayak Fuh gila Keren banget bro Gue mesti dapetin ini Enggak gitu Dan Kayak gak ada animasi juga Dibandingkan semasa season yang kemarin Dimana Avian Tyrant Sama Red Commander tuh Dua-duanya ada animasinya juga gitu Tau kan Kainnya bisa gerak-gerak Gue gak ngerti kenapa ini Gak Gak gerak Oke oke Kepalanya doang yang gerak Jadi gue rasa sih Paling kan worth it Dapetin kepala ya Tapi karena ini Dapetin cuma Dapetin kepala status ya Lo juga dapet baju ya Tapi kayak bajunya ini Menurut gue Paling bagus Sebenernya Mentok-mentok Sebenernya sih Rarity-nya legendary ya Menurut gue kurang pantas Lagi bilang nitik Tapi gak apa Ini kan cuma pendapat gue gitu kan Jadi gitu sih Jadi dengan ini Menurut gue sih Kayak kalau gue sih Menurut gue gak worth Untuk gue mentokin Oke Challenge mission Oke ini gue bisa dapet Bocoran yang Di keduanya ya Terus Ini ada Bisa buat redeem RP-nya ya Ini isinya adalah Oke ini yang original season 15 Ada The Outfit Ada metal dan miniskirt Ada DJ Fresh Ini menurut gue paling keren sih DJ Fresh Yang ini Oke lah Cuman Kayak gak membuat gue Gue pengen Anjir gue pengen dapet gitu Ini wazinya keren sih Ini untuk wazi botak ya Royal wazi Actually keren Ada kepalanya bojak Kalau lo tau Di Netflix ya Bojak Horseman Dan ini adalah Trains Code Black Yang Kayaknya belum pernah keluar deh Atau pernah ya Oh pernah pertama kali kayaknya Gue lupa Kayaknya ini pernah keluar Dulu Banget Sebelum Kayak dulu Kereta cuma ada klasik Ini kayak bener-bener Sebelum ada Season-season Di PUBG Mobile Dulu kayaknya ada ini Sebelum kita dapet PUBG Mobile Terlihat unknown Strange Code gitu ya Oke dan kalau lo Buka-buka-buka Ntar pas mentok Itu kayak fix Selalu dapet Legendary Tapi gak Ya tuh 2, 3 4, 5, 6 Kayak ada 6 6 Legendary gitu Terus disini Kita bisa tuker juga Sama oke Barang dari season 8 ya Ini yang Waktu itu temanya Kayak air-air gitu ya Not a big fan of it Menurut gue Tapi hal-halnya keren Tapi kayak gue udah ada semua Mungkin buat temen-temen Yang ketinggalan season ini Bisa juga sih Tapi kayak gak lah Gue sih Gak lah Gak 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 Ini 60 UC Terus kalau lo pake RP 90 RP Dan kita cuma bisa baru Di mini pas kita Mentokin ke level 100 Begitu Jadi gue rasa Kalau lo pengen bener-bener Gachain Dapetin barang-barang ini Sekarang gitu ya Lo Ya Gak ada Kenapa gak lo Mentokin levelnya Ke RP 15 Level 100 Tapi Buat gue personalnya sih Aduh gak 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 gimana gitu guys Oke Nah Kita udah Kayaknya kita udah habis Bahas ini ya Kita udah bahas Season 15 nya Kayak gimana Dan kenapa gak kita Ambil kesempatan ini Untuk bahas Interface nya nih Untuk PUBG Mobile Versi 1.0 Karena gue belum bahas sama sekali Kenapa gak kita sekalin aja Jadi seperti yang bisa lihat Kita ada Kita bisa Swap kiri kanan gitu ya Untuk Tiga Interface yang beda Yang paling kanan nih Untuk yang gacha Terus Yang tengah-tengah Itu Untuk bener-bener Yang main menu nya gitu guys Berubah sih Gue udah terlalu Biasa sama yang dulu Yang Season sebelumnya Terus Nah ini Untuk Yang paling kiri itu Bener-bener yang personal Slice kita Jadi kayaknya kita Kalau mau nge-stock orang Itu bakal masuknya Kesini juga Oke lah Dan lo bisa beli Ini nih Ada tiga slot buat mobil Ada Ada enam slot buat senjata Ada tiga slot buat achievement gitu Menurut gue gak ngaruh Wow gimana sih Malah lo Mesti Keluar uang lebih banyak gitu kan Gue Abis itu Apalagi ya Yang gue bisa bilang guys Ini Gambarnya jadi-jadi bagus Dan Gue kan ganti ke iPad nih Wah gila Makin apik Makin Gue jadi Tambah semangat sih gue mainnya gitu Karena Kalo main di AV kan kecil tuh Dan mata gue udah makin gak bagus kan Jadinya tuh Yaudah lah Kenapa gak ganti ke iPad Dan pas gue ganti ke iPad Wow kayak Liatin skinnya tuh actually Bener-bener gue rasa Bisa menampakkan Kualitas skinnya sesungguhnya Anyway Gue ganti dulu ya Ke Ke om Andy lah Kayak liatinnya tuh Jadi lebih Enak gitu Liat skin-skinnya Dan gue rasa Dengan upgrade yang terbaru ini Mereka juga Betulin Bukan betulin ya Kayaknya improve gerakan Kainnya gitu Begitu guys Jadinya Gue rasa Begitu aja Untuk video kita Pada kesempatan kali ini Bener-bener Short Sweet Gue preview Gue review Dan gue juga Kasih tau lo orang Apakah worth it Untuk Upgrade Season 15 Sampai mantok level 100 Bener-bener ini Again Cuma opini gue aja Gue gak Pokoknya gue gak Masa lu orang Untuk upgrade Suka-suka lo Kalau lo suka Suka sama skinnya Kenapa lo sikat Dan again Jangan lupa Untuk ikut giveaway-nya Lo hitengin berapa kali Gue ngomong kata Season Di seluruh video ini Pemenangnya akan gue umumkan Di Instagram Kurang lebih 5 hari Atau seminggu dari sekarang Pokoknya akan ada Info lebih lanjut Di Instagram Oke jadinya Mantepnya Instagram gue Follow Kalau lo belum follow Thank you banget For your support Love you guys Love you all Kita udah sampai 30k Which is Mantep banget Keren banget Mari kita 50k-in dulu guys Dan abis itu 50k Kita ke 100k Oke Thank you banget guys Jangan lupa untuk like Comment, subscribe Dan sampai bertemu Oh Dan RonsTV 30.200 subscriber Sampai bertemu Di live stream Dan video berikutnya Bye ya Terima kasih.